Halo selamat malam, apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Pemirsa BDI Perjuangan menyebut Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan jatah kursi Menteri Kabinetnya untuk Koalisi Indonesia Kerja. Sementara Partai Gerindra membantah berharap masuk Kabinet Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut, namun sebelum membahasnya lebih jauh kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, teka-teki siapa yang akan menduduki jajaran Kabinet terus bergulir. Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi Menteri menjadi sorotan. Menanggapi beredarnya, tiga nama yang disodorkan Gerindra masuk jajaran Kabinet. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto menyatakan Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan jatah kursi Menteri untuk Koalisi Partai Pendukungnya. Hasto menegaskan, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan Menterinya, tetapi harus nafas dan sebangun dengan visi misi Jokowi Amin. Sehingga skala prioritas bagi Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para Menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartian, adalah berasal dari Partai Koalisi Indonesia Kerja. Terkait dengan susunan Kabinet, memang itu hak berganti Presiden, tetapi tentu saja di dalam sebuah demokrasi yang sehat, Koalisi sebelum Pilpres dan pas Kapilpres di dalam Kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun. Sementara itu Partai Gerindra membantah berharap masuk Kabinet Jokowi Ma'ruf. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Suf Midasko menyatakan, Gerindra lebih senang menyodorkan konsep, seperti ketahanan pangan atau energi ketimbang hanya membicarakan figur terkait Kabinet. Dan sudah berulang kali kami sampaikan bahwa Partai Gerindra itu lebih mengedepankan, memberikan konsep-konsep tentang ketahanan pangan, ketahanan keamanan, dan ketahanan energi kepada pemerintah. Yang mana kalau konsep-konsep itu diterima, kan kita baru kemudian tahu bidang-bidang apa yang menjadi prioritas, dan setelah kemudian bidang itu disetujui, dari konsep yang mana itu baru kita bicara orang. Jadi enggak betul kalau kita kemudian sudah bicara langsung orang per orang atau bidang per bidang. Kalau menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya untuk menjalankan roda pemerintahan menjadi hak prerogratif presiden, hak prerogratif akan menjadi sempurna jika presiden menggunakan dengan independen, tanpa ada tekanan politik kepentingan. Kita kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Menakar Kabinet Jokowi menjadi perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Langsung saja ada yang pertama dari ujung sana, Mas Aditya Perdana, Direktur Puskapol UI. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mbak Abril. Terima kasih sudah ada di Indonesia Bicara. Dan yang kedua, yang tak asing lagi, mukanya di sini ada Mas Wipin Sobian, Ketua Departemen DPPPKS. Apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, departemen politik. Departemen politik, begitu ya. Terima kasih, Pak Wipin, sudah ada di Indonesia Bicara. Baik, kita di sini kan sudah membahas banyak sekali mengenai hal politik tentunya yang berkaitan erat dengan pemerintahan Jokowi. Yang mana saat ini sudah menuju arah pembentukan Kabinet Kerja Jilid Kedua. Kira-kira akan seperti apa ini, Mas Aditya? Ya, saya pikir Kabinet Kerja Jilid Dua-nya Pak Jokowi ini kan relatif menurut saya, kalau diperhatikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, itu menurut saya relatif mungkin akan sama ya, karena kecenderungannya berasal dari koalisi pendukung partai yang juga relatif sama. Jadi kan seperti yang tadi kita perhatikan pandangannya Pak Hasto, penekannya pada soal koalisi dari pendukung Pak Jokowi ketika Pilpres yang lalu. Jadi menurut saya dari sisi itu, itu yang kelihatannya utama ya. Dan apakah kemudian nanti yang lain ikut bergabung, itu yang kita belum tahu sejauh mana gitu. Baik, kemungkinan yang masih terus saja terbuka begitu ya. Kalau dari PKS sendiri, akankah memunculkan nama-nama yang kira-kira akan dipilih sebagai menteri oleh Pak Jokowi? Tentu sejak awal kami, karena memang kami bukan pendukung Pak Jokowi sejak awal, dan kami rasional dan berpikir etis juga sebagai partai pendukung para bawasan di sejak awal, dan saya kira negara ini juga butuh oposisi di luar pemerintahan. Dan sampai saat ini PKS konsisten berada di luar pemerintahan. PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, hak prerogatif beliau sebagai presiden untuk menentukan siapa menteri-menterinya. Karena kan sekarang sudah tidak ada ya 0102. Betul, dan saya kira, tapi ke depan perlu ada check and balances. Jadi mau tidak mau, kalaupun ada trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetap saja sebetulnya di DPR kami ingin memposisikan dan sebetulnya mengajak, termasuk di dalamnya Gerindra, PAN, Demokrat, yang waktu itu sama-sama tidak mendukung Pak Jokowi, bersama-sama untuk menjadi oposisi, menjadi penyeimbang pemerintahan, sehingga pemerintahan ini bisa berjalan on the track, tidak semuanya menjadi pendukung pemerintahan, sehingga kami mengkhawatirkan kalau semua ditarik menjadi pendukung pemerintahan, maka otorotrianisme terjadi, dan rakyat yang dirugikan. Rakyat yang dirugikan, sependapat dengan itu? Ya, dalam konteks yang dibicarakan oleh Mas Pimpin, saya setuju ya, karena dalam banyak hal kita perhatikan setelah Pilpres selesai, nampaknya ada keinginan kuat untuk mengsolidkan pemerintahannya Pak Jokowi dan juga di DPR, sehingga ada kecenderungan arah pembicaraan ataupun diskusi di elit partai untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya atau mayoritas di kelompok di DPR dan juga dukungan politik di kabinetnya Pak Jokowi. Menurut saya, itu sebenarnya tidak bijak juga, karena saya pikir demokrasi Indonesia itu perlu harus dibangun kesimbangan antara kelompok pemerintahan dan juga oposisi. Meskipun kita bukan sistem yang parlementer, tapi kan kita punya kecenderungan arahnya yang kita sebut dengan semi-presidensial. Apakah posisi itu diberikan kepada Menteri atau tidak mengganggu dalam melakukan pengaplikasianan dari visi-misi sebelumnya? Nah itu dia yang menjadi pertanyakan dengan soal itu ya. Artinya kan logikanya adalah ketika mendukung seorang calon presiden tertentu, artinya mendesain atau membangun visi-misi program kerja itu kan dari awal, bukan kemudian di ujung, ujuk-ujuk kemudian power sharing gitu ya. Dan menurut saya itu juga tidak bijak, kalau misalkan frame yang terjadi di kalangan elit politik adalah untuk mengarah ke sana. Meskipun harus kita akui juga bahwa persoalan menjaga kesimbangan antara eksekutif dan legislatif, itu juga penting untuk diperhatikan. Saya pikir para politisi atau elit ini juga kan ingin menyimbangkan soal kesimbangan ini. Tapi pada sisi yang lain, tidak bijak juga untuk mengarahkan bahwa sepenuhnya itu harus dikumpulkan semua bagian dari menjadi pemerintahan. Itu titik tekan yang menurut saya juga, saya sepakat sama Mas Pimpin bahwa perlu ada pihak oposisi, seberapa banyak jumlahnya, saya pikir itu harus dihargai. Dan kalau misalkan TKS berada dalam posisi itu, saya sangat respect ya. Artinya itu merupakan satu sikap politik yang jauh lebih tegas ketimbang teman-teman koalisi partainya Pak Prabowo yang masih menurut saya agak gamang ya menghadapi situasi ini. Sebenarnya ini menjadi prokontra tidak hanya di Kabinet Jokowi untuk Menteri saja, di DPR maupun MPR pun masih banyak pertimbangan untuk bagaimana memposisikan oposisi yang dulunya tidak sejalan dengan koalisi yang ada sekarang. Kalau dari PKS sendiri, apa yang sebenarnya diinginkan untuk memersatukan bangsa Indonesia ini? Karena memang tidak bisa lepas dari koalisi dan oposisi. Betul. Jadi kita tidak boleh mendefinisikan bahwa memperbaiki atau menyatukan bangsa dengan misalnya kita meminta semua pihak untuk menjadi partai pendukung pemerintahan. Jadi kalau kita melihat negara-negara maju, negara demokrasi, itu selalu melihat bahwa ada keseimbangan. Jadi ada proposal yang diajukan oleh pemerintah. Contoh misalnya, kenaikan harga tarif dasar listrik misalnya. Kemudian BPJS. Kalau semua seakan-akan ditarik menjadi partai pemerintah, maka saya melihat bahwa saat ini banyak menteri yang pendukung pemerintah yang mendukung kenaikan itu. Padahal rakyat di sini menolak. Suara rakyat itu harus disuarakan oleh partai politik. Nah kami sebagai partai oposisi tentu menyuarakan itu. Bahwa kalau misalnya menaikkan tarif BPJS yang begitu tinggi, saya kira ini akan berdampak kepada tarif hidup rakyat. Daya beli masyarakat akan menurun. Dan ini yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Nah jadi saya kira pemerintah harus sangat hati-hati dalam konteks ini. Dan kita partai oposisi yang memang dalam konteks di presidensial bahwa kita nanti di DPR juga tetap mendapatkan posisi sebagai ketua komisi, wakil ketua komisi, dan yang lainnya. Tetapi pada posisi di mana kita kritis kepada pemerintah, di mana di saat kita tidak menjadi bagian menteri di kabinet, maka kita lebih leluasa. Kaki kami ini lebih leluasa, tidak diikat oleh aturan kontrak politik dengan pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu mengincar untuk posisi ketua, atau kalau di DPR ya? Ya saya kira semua pihak mengincar posisi itu. Tetapi kan sudah di dalam MD3 sudah diatur bahwa misalnya ketua DPR RI dan pimpinannya hanya bisa pemenang pertama sampai lima gitu. Komisi kemudian dibagi secara proporsional sesuai dengan kursi yang ada di DPR RI. Dan saya kira semua di DPR RI tentu mendapatkan porsinya masing-masing, tetapi kami kelebihannya ketika berada di luar pemerintahan, sikap kami akan lebih clear, lebih jelas, mengkritis secara konstruktif dan bermartabat ketika pemerintah tidak bisa menjalankan atau mengeluarkan kebijakan yang tidak pro-rakyat yang merugikan kepentingan masyarakat. Pimpin, penentuan untuk mencari menteri-menterinya apakah ini akan bisa berimbas ke bagaimana komposisi di DPR dan juga MPR? Ya tentu, saya kira kalau kita melihat pasti yang diutamakan adalah partai dari pendukung pemerintah. Dan kami sejak awal sampai saat ini sebagai oposisi tentu tidak ikut-ikutan. Yang paling penting bagi kami apa? Pertama, menteri itu punya kapasitas, yang kedua punya integritas, dan yang ketiga ini penting, menteri yang tidak mementingkan diri sendiri, menteri yang tidak memiliki gear badge, latar belakang, track record yang hitam di belakangnya. Kalau menteri seperti itu, maka jangan harap bahwa ke depan pemerintahan akan baik. Saya kira Pak Jokowi harus belajar dari pemerintahan sebelumnya, banyak menteri yang dijerat oleh KPK, jangan menteri yang banyak dijerat oleh KPK, malah KPK yang diperlemah. Jadi yang harus dilakukan oleh KPK diperkuat. Jadi ketika ada menteri yang melakukan pelanggaran, suap, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, maka itu silakan di proses hukum, KPK tetap diperkuat. Agar ke depan saya kira yang harus kita perhatikan, bahwa program pemerintah Pak Jokowi kami dukung semoga berhasil, dan masyarakat juga bahagia, sejahtera. Tetapi yang kami titik-tikkan karena kemari kita jaga, jangan sampai atas nama stabilitas politik, kemudian diberangus. Kita sebetulnya sedih ketika banyak kekerasan yang terjadi atas nama hukum, tetapi pendegakan hukumnya tidak ditegakkan seadil-adilnya bagi semua pihak. Mas Adit, kalau melihat bagaimana Pak Jokowi akan memilih menteri ini, apakah para politikku sekarang ataupun partai politik menanti, yang akhirnya menempatkan kadernya untuk ditempatkan di posisi strategis juga di DPR dan seterusnya? Iya, ini yang saya sebut dengan kecenderungan sistem semipresidensial itu agak menggantung ya. Karena kalau misalkan yang model parlementer, maka dia sangat clear untuk mengatakan bahwa kalau misalkan dia tidak menjadi bagian dari pemerintahan, maka dia oposisi. Nah, si pihak oposisinya pun juga sudah siap. Kalau seandainya si pemerintahan ini jatuh, mereka punya menteri-menteri yang akan disiapkan menjadi bagian dari pemerintah itu, kan akan mudah sekali untuk men-switch itu. Nah, karena semipresidensial ini, ini yang kemudian menjadi sangat gantung, tapi menurut saya ini akan menjadi ciri khasnya untuk Indonesia. Karena mengakomodir kelompok-kelompok partai politik yang bukan menjadi pemerintahan atau menjadi bagian pemerintahan itu kelihatannya sangat dinamis ya. Artinya nggak bisa diprediksi bahwa ini kecenderungannya akan seperti ini. Sebagai contoh, misalkan waktu kabineta Pak Jokowi yang prioritas sebelumnya, ketika misalkan Golkar tadinya awalnya bukan menjadi bagian dari pendukungnya Pak Jokowi, terus tiba-tiba masuk belakangan, Pak juga termasuk belakangan. Dan hal yang sama juga kita perhatikan pada waktu zamannya Pak SBY kalau nggak salah. Itu juga ada kecenderungannya seperti itu. Artinya ini dinamika yang punya keunikan kehasilan di Indonesia bahwa membentuk rejim pemerintahan itu masih sangat negosiabel, masih sangat fleksibel. Saya nggak tahu, mungkin pada titik tertentu bisa jadi di tengah-tengah pemerintahan Pak Jokowi. Yang kedua, PKS diajak juga sama Pak Jokowi dan terus kemudian menjadi bagian dari pemerintahan. Artinya itu dinamika politik ya? Artinya itu yang terjadi. Artinya ini mungkin ada, mungkin saja masih sangat fleksibel Mbak. Kita melihat satu kondisi yang sangat dinamis dan itu sepenuhnya ada di Pak Jokowi yang menentukan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita malam ini. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.